Saya akan membahas tentang 5 kondisi yang sering dikeluhkan oleh peternak pasca sapinya kena PMK, Pak Bos. Yang pertama, ambruk. Yang kedua, abses di persendian. Yang ketiga, gingklang, nggak sembuh-sembuh. Yang keempat, mastitis busuk dan infeksi pada kelenjaran susu. Yang kelima, tidak dirahi. Atau gangguan reproduksi. Kenapa sapi yang terkena PMK itu seringnya diingklang, Pak Aji? Karena bila, monggo kameramen nyuting teracak, si teracak ini meskipun belum lepas, tetapi di situ sudah ada dampak perlukaan, maka butuh waktu paling tidak 40 sampai 90 hari untuk pulih. Itu materi yang hari ini akan kita bahas. Stay tuned! Assalamualaikum, Laskarang Harit. Di mana pun Anda berada. Sudah selesai, Pak Bos? Jangan berdiri di situ, nanti kayak Spiderman sampai. Nah, jadi hari ini, Laskarang Harit kita bisa belajar, ketika breeding, ya, atau sapi perah, terus kita mengalami sedikit kendala di pakan, terutama pada induan yang bunting, dan kondisinya seperti ini. BCS-nya seperti ini, ini BCS berapa? Dibawa 2, ya. Dibawa 2. Nah, ini Pak Aji kemarin cerita bahwa sapinya posisi bunting 5-6 bulan, dengan BCS yang sangat menurun, ya. Karena beliau ada kesibukan lain, konsentrasinya terpecah, sehingga pakan mengalami penurunan, dan ternyata induk langsung terdampak, Laskarang Harit. BCS turun, otomatis di situ terjadi pembongkaran, ya, pembongkaran bahan, bahasanya, ya. Sehingga terjadi kekurusan, di situ kurus, terjadi pembongkaran kalsium, Pak C. Akhirnya diingklang kemarin, ya, kaki belakang. Kaki belakang diingklang, terus ya, gejala awal dari hipokalsemia, Laskarang Harit. Gejala awal dari hipokalsemia. Nah, pemicunya adalah ketika kualitas pakan turun, Laskarang Harit, sapi kurus, dilalah dipindah dari ruangan sana ke ruangan yang sebelah sini, sehingga susu itu disedot sama si pedet yang dilepas. Sehingga semakin negatif energinya si sapi ini. Dalam posisi energi semakin negatif, kalau sil dibongkaran semakin banyak, muncullah gejala diingklang, di kaki belakang, atau kalau jalan, belar-belar. Tunggu, kameramen di-shoot. Jadi, Laskarang Harit, sapi perah maupun sapi potong, terutama induan, jangan sampai sekurus sapi ini. Dan bila, kalau lagu ini, dan bila, ya. Ini, mulai muncul kaki belakang diingklang, Jangan diabaikan. Harus segera panggil dokter, harus segera dikembalikan kalsiumnya, hijauan full. Pak Haji, tadi nanti dalam posisi seperti ini, khusus on dia, biar tidak ambruk, jangan pakai jerami dulu, kalah cacak, menang cacak, full hijauan. Ya, seandainya kualahan hijauan, 60% hijauan, 40%... Dikanti konsentrat? Konsentrat? Konsentrat boleh, tidak apa-apa. Tapi hijauan harus masuk. Tetap hijauan. Iya, tetap hijauan. Terus, mineral, sekarang harinya, jadi kaki sudah saya suntik, mineral harus masuk, air gula harus masuk untuk mencegah ketosis, alas kandang sudah sangat bagus ya, miringnya ke depan, jadi mengurangi resiko broyong, jadi tinggal evaluasi di hijauan, konsentrat untuk penambah berat badan, mineral, bila biasanya sedangkan 2 sendok, 2 kali, sekarang bisa 3-4 sendok 2 kali, pagi 4 sendok, sore 4 sendok, itu bisa diberikan. diberikan pada sapi yang sudah muncul gejala hipokalsemia. Nah, Pak Aci, Alhamdulillah di sini sudah vaksin tahap pertama ya, vaksin PMK ya. Sudah. Kita akan melanjutkan, selain membahas masalah mencegah sapi ini, jangan sampai ambruk, saya akan membahas tentang 5 kondisi yang sering dikeluhkan oleh peternak pasca sapinya kena PMK, Pak Bos. yang pertama, yang pertama ambruk, yang kedua abses di persendian, yang ketiga kingklang, nggak sembuh-sembuh, yang keempat mastitis, busuk dan infeksi pada kelenjar susu, yang kelima, tidak birahi, atau gangguan reproduksi. 5 kondisi ini paling sering muncul pasca sapi, baik itu jantan walaupun betina yang terinfeksi PMK. Saya akan membahas satu persatu. Kenapa sapi yang terkena PMK itu seringnya dingklang, Pak Aji? Karena bila, monggo kameramen nyuting teracak, si teracak ini meskipun belum lepas, tetapi di situ sudah ada dampak, perlukaan, maka butuh waktu paling tidak 40 sampai 90 hari untuk pulih. Oke, yang harus dilakukan oleh peternak, untuk mempercepat pemulihan adalah tetap injeksi. Biasanya sapi butuh analgesik, antipiratik, anti-inflamasi. Sapi jantan lebih mudah diobati daripada sapi betina yang bunting. Obatnya bisa lebih vulgar. Yang kedua, bolehkah menggunakan antipiratik? Boleh kalau memang ada indikasi pembengkakan, kemerahan, infeksi, boleh. Injeksi, boleh. Atau kalau nggak seprot, ini mumpung ada gusanek, nah ini bisa paling mudah digunakan, bisa dengan rutin semproke di kaki yang dingklang, laskarang arit. Oke, yang ketiga, laskarang arit bisa menggunakan karpet, kalau terlalu mahal bisa menggunakan serbuk gergaji. Serbuk, ya betul ya? Hanya gitu loh. Ya gitu, supaya dia lebih ramah pada teracak. Gitu. Yang keempat, berikan multivitamin mineral. Bisa menggunakan blok, cairan, maupun serbuk. Itu solusi penanganan dingklang pada pasca PMK. Lalu yang kedua, tadi kan dingklang. Saya tambahkan, sabar, butuh waktu. Yang penting, sapinya sudah mau makan, sudah tidak ada luka di mulut, di hidung, susunya sudah tidak ada perlukaan. Kalau masalah dingklang, wis, yang penting sabar dulu. Injeksikan, gunakan alas yang empuk, tidak licin, pakai serbuk gergaji boleh, disemprot pakai gusanek juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, mengatasi sapi ambruk ini yang paling berat, Pak Bos. Karena kekurang tepatan perawatan pas PMK, pas sapi itu memilih rebahan, biasanya sama peternak, lupa diguling-gulingkan. Di jarno. Iya, dibiarkan. Jadi sapi akan memilih, ada sapi yang lagi tidur, enggak? Enggak ada ya di sini, ya? Oh, iya, wis. Sapi akan memilih terus tiduran di satu permukaan tubuh. Dan bila itu terbiarkan, masalahnya dia akan menimbulkan perlukaan. Dan akhirnya nekrosis. Mati jaringannya. Makanya kalau yang posisi terjadi seperti itu, sudah luka jaringan, biasanya sulit untuk mulai. Biasanya sulit. Jadi kalau seperti itu, semoga dirundingkan, dislauter atau dijagal, juga bisa. Jadi kalau ketika sapi ambruk, menggi suntik, tidak dilakukan bolak-balik ketika posisi tidur, maka yang terjadi adalah kematian jaringan. Karena bagaimanapun juga, alas kadang-kadang, tonjolan-tonjolan tulang ini, ini juga bila setiap saat bersentuhan dengan semen, ya juga pasti akan rusak dan sakit. Jadi itu sulit. Jadi itu bisa dicegah dengan rajin membolak-balik posisi. Lebah. Oke. Yang ketiga, ini banyak sekali wajib. Abses di persendian. Karena begitu mulai enak, si sapi ini pasti dia ingin untuk berdiri. Begitu dia sudah mulai kelahan berdiri, pasti dia, ya ya kan menumpunya terlalu keras. Jadi kadang-kadang, baik kaki depan, maupun kaki belakang, terutama persendian ini, ya, maupun depan sini, itu biasanya berisi nanah. Kalau itu yang terjadi, Laskar Ngarit, penyebabnya apa? Penyebabnya benturan berulang-ulang, karena si sapi ini belum kuat. Jadi mak seduk-seduk gitu ya. Sehingga terjadi benturan di persendian, ada luka yang masuk, pas posisi dia prok, dia kotor, ya weh, bakterinya masuk. Sehingga terbentuk abses. Nah, solusinya, segera panggil dokter, suntikkan, bila perlu dilakukan pembedahan, dilakukan pembedahan, bisa dipasang selang. Keluarin nanahnya. Iya. Jadi, sebuah punya cara ini, ya toh, mau digucur, mau gimana ya, dipasang selang di situ, untuk keluar nanah, ya bisa tetap sama, menggunakan busanek, menyemprot di topikal, di areal yang luka, dan bisa melanggir dokter, bisa setiap dua atau tiga hari sekali, untuk memberikan injeksi. Dan butuh waktu. Yang menyebabkan butuh waktu lama apa? Yo, sapi ini abut banget. Yang pertama, yang kedua persendian itu dia bergena. Yang ketiga, pasti pada saat bangun dan berdiri, dia akan menumpu. Jadi ibarat kita korengan, ya toh. Terung lari. Ya, belum sembuh, kita garuh, belum sembuh, ketatap pomo mahal, masih nggak sembuh-sembuh. Itu, itu tiga dampak dari PMK, pas kerenarit. Dinklang, ambruk, abses. Ini bisa terjadi jantan dan betina. Nah, dua yang terakhir ini, sering terjadi pada betina, jantan nggak aduhi susu, nggak punya rahim ya. Yang pertama adalah mastitis, radang pada puting, antin dan kuncang susu, ya. Itu disebabkan karena, terlalu lama deh, prok, atau susunya tidak dikeluarkan, atau jadi hal yang komplek di situ, sehingga bakterinya masuk, perlukaan, busuk, dan mastitis. Kalau sapinya induk masih berdiri, laskar harit, tapi dia mengalami mastitis, dan mastitisnya ini belum mengalami gangren, belum mati jaringan susunya, itu masih bisa disembuhkan. Dengan cara injeksi rutin oleh dokter, atau jenengan bisa menggunakan iodium, kalau misalkan hanya diambing atau di puting ya, iodium diencerkan, lalu jenengan rendem ambingnya, susunya dikeluarkan, atau bila tidak disusu, bisa menggunakan gusanek. Bisa juga, ya, tidak dibelatung. Tetapi, bila sapinya posisi sudah ambruk, sudah ketosis, sudah milk fever, mastitis, ini kompleks. Sulit, pemulihan dari ambruknya, pemulihan untuk mastitisnya. Itu lebih sulit pas karena narit. Maka dari itu, ketika ada kasus, tetap konsultasikan sama dokter, setempat, karena yang lebih tahu adalah, yang mereksa. Apakah memang bisa dilakukan pengobatan, apakah butuh waktu, atau memang tidak bisa, dan harus dipotong. Oke? Sedangkan yang keempat, yang terakhir, kasus yang paling tinggi, yang terjadi pasca PMK adalah, you mother, bos. Dalam posisi tidak mau makan, makan sulit, dia ambruk, BCS semakin lama, makin turun, mekanisme hormonal dia oah, dia seorang mungkin birahi. Itu solusinya, ya, secara bertahap diselesaikan, kalau dia ambruk, dibuat bangun dulu, kalau sudah bangun, dia obat cacing, sudah obat cacing, perbaiki nutrisi, BCS-nya dipulihkan, semoga bisa lekas birahi. Ya, kombinasi, hijauan, vitamin ADE, obat cacing, pencahayaan yang bagus, biasanya, bisa mengembalikan birahi, tanpa harus, suntik dokter. Tapi, kalau seandainya, sudah pulih semuanya, kok tetap, masih belum birahi, nah, ini tetap dibatkan dokter, paling tidak, dirogoh, dicek, masalahnya, ada di mana, kemacetannya itu. Jadi memang, PMK ini menyebabkan kerugian, luar biasa. luar biasa. Bukan hanya kerugian fisik, nyasih sapi, bukan hanya kerugian materi, kepanikan ya. Panjangnya juga kan. Dampaknya. Dampaknya kan panjang. Makanya, kalau bisa kita cegah, di kandang kita, di dusun kita, kita cegah, kita lockdown, ya setahun, dua tahun lah, kalau tidak perlu, jangan jual beli sapi dulu. Jual nggak apa-apa? Jual nggak apa-apa? Jual nggak apa-apa? Jual. Semoga video sebelumnya ini, menambah wawasan kita. Pokok men, langsung anak harif, butuh waktu, butuh komitmen, dan butuh analisa yang tepat, dari dokter yang ada di sana. Jadi apakah efektif dilakukan pengobatan, apa tidak, itu juga perlu dibicarakan. Jadi tidak semua masalah, bisa dipulihkan. Tetapi paling tidak bisa, bisa dianalisa. Kalau memang nggak bisa disembuhkan, ya sudah. Yang paling hemat apa? Dipotong-potong. mencari harga yang paling kuat seperti itu. Ya apa enak, aku yang ngomong dok, karena kamu jadi sapi, ya lebih. Ya, sana ini yang kasih saran, yang kasih duit, ya nggak bisa. Siapa teman Pak Aji guys. Sampai sapinya Pak Aji. Kita mungkin bisa mengevaluasi 2 atau 3 minggu lagi, harus semakin gemuk, hijauan, konsentrat, mineral ditambah, tadi sudah saya bom, menggunakan kalsium dan dextrose, di situ, subkutan, semoga bisa segera di, ini Pak Bo, sebenarnya dalam posisi seperti ini, dia butuh ruangan yang, kena matahari. Karena bagaimanapun juga, untuk metabolisme kalsium, vitamin D, itu butuh provitamin D, yang diubah oleh serengengeng. Pisau hasilnya, saking ini, nggak ada matahari delik ini. Jadi perlu kombinasi vitamin lain, terus nanti mineral tetap diberikan, karena untuk mengaktifkan kalsiumnya tadi, butuh ADE Pak Bos. Pas pada, bila mulai muncul ngiler-ngiler, itu bukan TMK, muncul ngiler dengan gejala, bincang, bincang, itu berarti loss kalsiumnya, dia semakin tinggi. Kita kurang berarti kasih. Sekian, sekarang ada brush brush, gimana pun aja berada, maturungun, lemah tulus, gusti al-simbales. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada brush brush, tetap semangat. sub indo by broth3rmax